Timpemenang nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD menyebut dihilangkannya debat khusus calon wakil presiden membuat rakyat seperti memilih kucing dalam karung. Diputuhi hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD, Taudung Mulyalubis menyatakan rakyat berhak menilai visi, komitmen, dan persiapan para kandidat melalui agenda debat. Sebaliknya, Taudung mengatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari dan KPU secara kelembagaan tidak berhak mengubah format debat. Sebab format debat sudah diatur di dalam Pasal 277 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dalam aturan itu, lanjut Taudung porsi format debatnya yakni 3 kali debat untuk calon presiden dan 2 kali debat untuk calon wakil presiden. Taudung menegaskan, KPU harus mengubah undang-undang tersebut apabila tetap menginginkan format debat khusus cawapres ditiadakan. Diketahui, pada Pilpres 2024, KPU tidak akan menggelar debat yang khusus hanya dikuti oleh calon presiden dan calon wakil presiden. KPU memang mengatur bahwa 5 debat yang diselenggarakan akan terbagi dalam 3 debat calon presiden dan 2 kali debat calon wakil presiden. Hanya saja, dalam 5 debat tersebut, para calon presiden dan calon wakil presiden akan sama-sama naik panggung. Perbedaannya hanya terdapat pada proporsi bicara masing-masing cawapres dan cawapres tergantung agi dan debat hari itu, apakah debat cawapres atau debat cawapres. Hashimah Syari menjelaskan bahwa ketentuan itu ditetapkan supaya pemilih dapat melihat sejauh mana kerja sama masing-masing cawapres cawapres bahu-membau satu sama lain dalam penampilan debat. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia